bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum sahabat tiras kali ini kita akan berbagi karena berbagi itu indah Bang Er ingin berbagi pengalaman dan sahabat tiras berbagi subscribe like dan komen dan jangan lupa tekan loncengnya biar sahabat tiras selalu mendapatkan notifikasi ketika Bang Er berbagi pengalaman mudah-mudahan berbagi ke hal-hal yang positif ini menjadikan ladang ibadah bagi kita amin kali ini Bang Er ingin berbagi cara menyiram di dalam ruangan ya sahabat tiras supaya tidak belepotan tidak tumpah ruah kemana-mana semuanya juga kan ada aturannya ada takarannya supaya sahabat tiras tidak kerja dua kali membersihkan air yang tumpah ruah dan Bang Er ingin membagikan pengalaman apa aja sih tanaman yang cocok di dalam ruangan dalam penyiraman tentunya berbeda-beda ya sahabat tiras ya misalkan satu berbeda tanaman otomatis berbeda berbeda karakter ada yang suka dengan air ada yang tidak suka jadi waktunya penyiraman otomatis ada yang satu hari sekali ada yang dua tiga hari sekali dan bahkan ada yang seminggu sekali nah terus yang kedua yang membedakannya itu cara menyimpan menyimpannya ada yang kena sinar matahari dan ada yang tidak jadi otomatis waktu penyiramannya akan berbeda-beda nah itu yang akan kita bahas ya termasuk seberapa banyak sih air yang harus disiramkan ya kalau kita kebanyakan nanti belepotan dan sahabat tiras akan repot dua kali ya dengan membersihkan air yang tumpah ruah jadi banyaknya air juga akan disesuaikan dengan besar tanaman dan besarnya pot gitu oke sahabat tiras nanti kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar asal jangan menanyakan pertanyaan yang jawabannya ada di video berarti tidak ditonton sampai selesai akhirnya gagal paham oke sahabat tiras jangan kemana-mana tetap stay tune di channel tiras garden nah sahabat tiras sekarang waktunya kita mempraktekan cara menyiramnya dan Bang R akan menerangkan jenis tanaman apa aja sih yang cocok di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari ya yuk kita lanjut dengan praktek menyiramnya seperti apa baiklah sahabat tiras Bang R sudah siapkan nih satu ember air lari ya air bekas cucian beras cucian beras dan tentunya ada gayung terus ada gelas ini untuk menyiram yang dipot yang kecil-kecil supaya tidak belepotan Bang R akan menyiram setiap hari selasa dan jumat tapi kalau dirasa masih medianya ada yang becek sama Bang R tidak disiram jadi dilewat aja nah ada tanaman yang disiramnya selalu ingin tiap hari ya seperti ini Antrium Jumani nah kita langsung aja disiram ya biasanya kalau untuk tanaman segede itu Bang R menggunakan atau menyiram dengan maksimal paling banyak dua gayung seperti ini cara menyiramnya begini aja jadi Bang R siramkan ke badannya ke akarnya jadi seluruh medianya harus kena siram ya selanjutnya ada kalatea green lipstick dan yang ini adalah black lipstick kalatea ini seneng sekali ya di tempat yang sejuk yang tidak terkena paparan sinar matahari langsung yang penting pencahayaannya cukup terang dan sirkulasi udaranya juga cukup jadi jadi kalau ruangannya sedikit ekstrim aja ini bisa menggulung daunnya atau ujung-ujung daunnya ini bisa menguning ya sahabat tiras ini disiramnya cukup dua kali seminggu kalau cuacanya tidak begitu panas ini satu kali seminggu ya sahabat tiras jadi jangan terlampau becek dia gak suka dengan media yang becek jadi kalau medianya becek juga dia akan menguning daunnya bahkan lama-kelamaan akarnya akan menjadi busuk menyiramnya cukup dengan 3 per 4 gelas aja ya sahabat tiras ya biar tidak belepotan terus ini ada sirigading ya sahabat tiras ya ini 3 per 4 aja disiramnya sama banget terus ini ada apa ya kalau gak salah nih pilodendron lemon ya sama Bang R siram juga lanjut Bang R punya tanaman janda bolong ini langsung disiram aja ini ini disiramnya setiap hari selasa dan jumat pas ya kalau ini ya janda bolongnya ya oke siramnya sedikit aja sahabat tiras ya udah cukup segitu sama ini juga udah segitu nah kita akan menyiram tanaman favorit mama ya ini ada si aglonema bigroy sama Bang R mau disiram tapi Bang R ingin memastikan dulu seperti apa media tanamnya apa sudah kering kita colok iya sudah kering jadi Bang R menggunakan satu gelas ini aja cukup ya sahabat tiras ya tapi di putar ya cara menyiramnya ke sekeliling media tanam supaya semua media tanamnya basah ya sahabat tiras ya terus yang ini juga sama kita periksa ini sudah pada kering ini menghadap ke timur ya jadi kena sinar matahari setiap pagi hari cukup 3 per 4 gelas ini ya kita sesuaikan dengan potnya tuh jadi menyiramnya jangan sampai satu titik disini ya jadi nanti porosnya basahnya hanya di ini aja jadi kita harus semuanya ya sahabat tiras ya tuh selesai sudah kita lihat tidak ada yang tumpah airnya ya jadi dua minggu sekali atau tiga minggu sekali dilihat situasi dilihat daunnya segarnya atau tidak langsung sama bang air dikeluarin di ruangan sana ya nanti sama bang air ini di kuyuk semua ya jadi mandi besar nah terus bang air punya pilodendron ya pilodendron jenisnya jenis apa ya ini disiram sama bang air setiap hari oke cukup setengah gayung aja nah terus bang air punya tanaman kertas ya cuma karena ini kepanasan setiap hari sampai pukul 10 atau pukul 11 jadi bang air menyiramnya tiap hari nah kalau ini enggak tahu apa nih sahabat iras seri rejeki kalau ada yang tahu kasih tahu bang air di kolom komentar nah kalau ini ada kampung jatuh jepang jadi sama bang air ini dilewat walaupun hari jumat jadwalnya penyiraman karena tanaman ini tidak suka juga dengan banyak air lanjut ada pilodendron pilodendron black apa ya black majesty kalau tidak salah ini disirap sama bang air tiap hari dengan menggunakan setengah gayung sama sebornya jangan sampai satu titik ini semua masih basah ya sahabat iras aglonema ini yang disimpan sebelah utara kata bang air tidak kena sinar matahari jadi ini disiramnya sama bang air seminggu sekali ini sama yang ini juga yang snow white ini tidak kena sinar matahari tapi cukup terang dan sirkulasi udaranya juga cukup bagus terus ada tanaman apa ini ini kalau disiramnya setiap hari jumat selasa ya ya mama tuh jumat selasa disiram aja sama dengan kuping gajah ya jadi medianya tidak pernah dicek-cek lagi jadi bang air sudah pasti kalau setiap hari selasa dan jumat ini disiram aja nah yang ini juga sama ini juga apa ya pilodendron ya ini setiap hari selasa dan jumat disiramnya terus ada ini lagi ya kalau ini seminggu sekali dia juga kuat karena di daunnya ini menyimpan air ya sahabat tiras ya oke mungkin gitu aja berbagi pengalamannya oke selesai sudah ya sahabat tiras mudah-mudahan aja video ini bermanfaat kalau memang video ini bermanfaat silahkan di share di seluruh media sosial milik sahabat tiras semua akhir kata bang air ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menjalankan di pada puasa bagi yang menjalankannya kita akan ketemu di video berikutnya ya dadah bye-bye